Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini, kita akan melanjutkan kontes spoiler dari serial Donghua Martial Immortal Season 3 Part 22. Dan langsung saja kita masuk ke cerita terbaru. Yang dimana cerita ini berlanjut dengan Ye Chen yang menyelamatkan Nishuang. Karena sebelumnya, naga Taegu Longye telah meminta kepada Ye Chen untuk menyelamatkan Nishuang. Dengan alasan jika mereka membiarkan Nishuang tewas, maka hal tersebut bisa membuat dunia ini dalam bahaya. Tetapi masih belum dijelaskan lebih detail apa yang dimaksud dengan bahaya oleh naga Taegu Longye. Namun Ye Chen menuruti perkataan naga Taegu Longye dan menyelamatkan Nishuang. Yang sekarang Nishuang berada di kepungan dari para pasukan Sekte Chingyun. Ye Chen menyelamatkan Nishuang dengan dirinya yang menyamar menjadi sang dewa pembunuh Chingyun. Pasukan keluarga Chingyun pun bertanya kepada Chingyun di mana Chingyun telah menyembunyikan putra suci mereka. Yang dimaksud di sini adalah Luhau ataupun naga Taegu Longye. Ye Chen menjawab sambil menyerang para pasukan keluarga Chingyun dengan menyampaikan jika Luhau telah menjadi seorang biksu. Para pasukan keluarga Chingyun tidak percaya dengan perkataan Ye Chen. Lalu terjadilah pertarungan antara Ye Chen melawan para pasukan keluarga Chingyun. Tetapi tidak lama kemudian para pasukan dari Sekte Chingyun mulai berdatangan kembali dengan jumlah yang banyak, bahkan sampai ribuan. Ye Chen yang melihat itu pun jadi khawatir. Dengan segera Ye Chen memegang tangannya Nishuang membawa Nishuang pergi ke tempat yang aman. Namun mereka tidak hanya mendapatkan serangan dari depan, tetapi mereka juga mendapatkan serangan dari belakang. Di sini Ye Chen membutuhkan bantuan Nishuang untuk menghadapi para pasukan Sekte Chingyun dari depan dan juga belakang. Nishuang meminta bantuan kepada Chingyu untuk sementara waktu pinjamkan kekuatan spiritualnya. Karena ia ingin ikut bertarung tetapi kekuatan spiritualnya sudah habis. Ye Chen menerima permintaan tersebut, ia pun menyalurkan kekuatan spiritualnya kepada Nishuang. Nishuang yang merasakan kekuatan spiritualnya Chingyu merasa tidak asing dengan kekuatan spiritual ini. Tetapi ia tetap berterima kasih kepada Chingyu karena Chingyu yang telah meminjamkan kekuatannya. Setelah itu pun Nishuang menggunakan teknik tubuh spiritualnya yaitu lautan spiritual. Dengan kerjasama Ye Chen yang menghadapi para pasukan di depan sedangkan Nishuang yang berada di belakang, Ye Chen bersama Nishuang pun secara perlahan bisa pergi meninggalkan Sekte Chingyun. Dan juga para pasukan Sekte Chingyun tidak bisa mengejar Chingyu dan juga Nishuang karena mereka telah memiliki tugas untuk menjaga Sekte. Setelah sebelumnya Sekte mereka mendapatkan serangan besar-besaran dari Sekte Zanyang. Ia khawatirkan jika bantuan dari Sekte Zanyang dan juga Sekte Heng Yui telah tiba dan mereka malah tidak ada yang menjaga Sekte mereka. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Patriak Sekte Chingyun telah tiba di tempat Ye Chen dan ia juga telah menggunakan teknik pengekang membuat Chingyu dan juga Nishuang tidak bisa kabur. Dan di saat itu wanita Sekte Chingyun yang sebelumnya telah Ye Chen tolong sekarang berada di dekat dari Patriak keluarga Chingyun. Ye Chen pun bertanya apa urusan Sekte Chingyun mencari dirinya. Apakah Patriak keluarga Chingyun berniat untuk menikahkan wanita yang berada di samping Patriak keluarga Chingyun kepada dirinya, kata Ye Chen. Mendengar hal itu pun membuat sang wanita tersipu malu. Patriak keluarga Chingyun mengatakan kalau dirinya memiliki pertanyaan yang serius kepada Chingyu. Kenapa sebelumnya Chingyu menyelamatkan Sekte Chingyun mereka. Tetapi sekarang Chingyu malah mencoba untuk menyelamatkan Nishuang dengan telah menghabisi banyak pasukan dari Sekte Chingyun. Ya bagi kalian yang pusing namanya itu memang sama coy Sekte Chingyun dan juga nama palsunya Ye Chen Chingyu. Jadi disini mungkin kadang kalian pusing dengarnya ya. Nishuang yang mendengarkan penjelasan dari Patriak keluarga Chingyun pun juga merasa kaget kepada Jin. Kenapa Jin mencoba untuk menyelamatkan Sekte Chingyun tetapi di saat yang bersama juga mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Jadinya Nishuang merasa bingung apa tujuan Ye Chen sebenarnya. Lalu Ye Chen pun meminta kepada Nishuang untuk menampar dirinya. Agar disini mereka berdua tanpa sedang bekerja sama. Yang dimana disini Ye Chen berniat untuk membuat para pasukan Sekte Chingyun berpikir kalau sebenarnya Ye Chen itu merupakan anggota Sekte Zengyang. Yang sekarang sedang berkelahi kepada Nishuang karena Nishuang menganggap jika Ye Chen tidak becus dalam bekerja. Dan malah tanpa sengaja membantu Sekte Chingyun. Ye Chen juga melawan kalau dirinya tidak membantu tetapi wanita itulah yang datang mengikuti dirinya. Yang merupakan wanita yang berada di samping dari Patriak keluarga Chingyun. Anggota Sekte Chingyun yang melihat mereka berdua saling berkelahi pun merasa kebingungan. Dan disaat itu Ye Chen mencoba untuk mengajak Nishuang kabur dari sana. Namun Patriak keluarga Chingyun menyerang Ye Chen dan juga Nishuang menggunakan segel selarangnya. Membuat serangan Patriak keluarga Chingyun berhasil mengenai Ye Chen. Tetapi disaat bersamaan Ye Chen juga berhasil kabur. Patriak Sekte Chingyun menyuruh kepada bawahannya Zhao Qing untuk segera mengejar Ye Chen dan juga Nishuang. Karena sebelumnya Patriak Sekte Chingyun telah menyerang mereka menggunakan segel suan dao. Yang dimana serangan itu bisa menyegel kekuatan dao mereka dalam beberapa waktu. Jadinya Zhao Qing bisa mengejar Nishuang dan juga Chingyun yang telah kabur. Tetapi Patriak keluarga Chingyun meminta kepada Zhao Qi untuk tidak membunuh Xi Qi. Karena dirinya masih memiliki pertanyaan kepada Xi Qi. Kenapa Xi Qi menyelamatkan Sekte Chingyun mereka tetapi disaat yang bersamaan menolong Nishuang. Hal ini masih membuat Patriak Sekte Chingyun merasa kebingungan. Zhao Qi menerima tugas tersebut. Berpindah kepada Ye Chen sekarang, Ye Chen bersama Nishuang sekarang kekuatan dao mereka secara perlahan mulai tersegel. Dan hal ini telah dirasakan oleh mereka berdua. Membuat kondisi mereka berdua secara perlahan mulai melemah. Namun disaat itu Ye Chen menyuruh kepada Nishuang untuk segera pergi meninggalkan dirinya. Karena sekarang urusan mereka berdua telah usai. Hal ini pun membuat Nishuang marah kepada Ching Yu karena ada Ching Yu yang telah memberikan sikap kasar kepada dirinya. Tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba saja praktisi Zhao Qing yang berasal dari Sekte Chingyun telah berhasil menyusul mereka. Lalu pertarungan Ye Chen melawan Zhao Qing pun berlangsung. Yang dimana disini Ye Chen menggunakan boneka Zijian dan juga pasukan mayat hidup miliknya Ye Chen. Sedangkan Nishuang sekarang tampak telah pergi meninggalkan Ye Chen dan juga Zhao Qing yang sedang bertarung. Karena Nishuang sekarang berniat untuk kembali ke Sekte Zeng Yang. Namun disaat itu tiba-tiba saja Nishuang mendapatkan serangan dari para binatang spiritual. Hal ini pun membuat Nishuang berada di kondisi yang terjebak karena kekuatan spiritual Nishuang juga telah tersegel. Dirinya sudah tidak bisa mengeluarkan aura spiritual lagi. Kembali kepada Ye Chen, Ye Chen akhirnya telah berhasil mengalahkan Zhao Qing menggunakan pasukan mayat hidupnya dan juga boneka Zizuan. Dan disini Ye Chen membuka topengnya di hadapan Zhao Qing. Karena Zhao Qing ini juga merupakan anggota Sekte Chingyun yang sebelumnya juga telah menjebak Ye Chen waktu kematian Ye Chen sebelumnya. Zhao Qing pun sangat kaget karena ternyata Ye Chen yang masih hidup. Ye Chen juga memberi tahu kepada Zhao Qing kalau pertempuran 3 Sekte besar sekarang merupakan ulah dirinya. Dirinya juga yang telah membuat Sekte Chingyun berada di kondisi yang terpojok sebagai bentuk balas sendam Ye Chen kepada Sekte Chingyun. Lalu Ye Chen pun mengakhiri hidupnya Zhao Qing menggunakan teknik apinya sampai membuat Zhao Qing terbakar sampai hangus. Dan setelah Ye Chen mengalahkan Zhao Qing, Ye Chen pun pergi ke tempat Nishuang untuk menyelamatkan Nishuang. Yang dimana Nishuang sekarang berada di kondisi yang sangat terluka karena Nishuang yang tidak mampu mengalahkan para binatang spiritual. Sedangkan Ye Chen yang baru saja tiba berhasil mengalahkan para binatang spiritual tersebut. Dan lalu Ye Chen mengajak Nishuang untuk bersirahat sambil disini Ye Chen memasak daging beruang dan juga daging serigala. Nishuang pun bertanya kepada Qin Yu apa tujuan Qin Yu untuk menyelamatkan dirinya. Qin Yu alias Ye Chen menjawab alasan dirinya menyelamatkan Nishuang karena Nishuang memiliki tubuh berharga spiritual. Dan Ye Chen hanya menjelaskan itu saja karena Ye Chen menyelamatkan Nishuang atas perintah dari naga Taegu saja. Nishuang memberi tahu kepada Ye Chen kalau sepertinya mereka berdua tidak akan bisa menggunakan kultivasi mereka selama 7 hari. Karena teknik penyegilan dao sebelumnya yang telah dikeluarkan oleh Patriak Sekte Ching Yun. Jadinya mereka hanya akan menjadi manusia biasa selama 7 hari tersebut. Naga Taegu yang mendengar itu pun memberikan saran kepada Ye Chen untuk membuat anak bersama Nishuang. Ye Chen yang mendengar itu pun sangat kaget kenapa tiba-tiba saja naga Taegu berbicara seperti itu. Naga Taegu menjelaskan kepada Ye Chen jika Ye Chen membuat anak bersama Nishuang maka keturunan mereka berdua nanti akan menjadi orang yang sangat kuat. Bahkan bisa menjadi kaisar tertinggi di ribuan domain. Anak mereka berdua bisa menjadi kuat karena di sini Nishuang memiliki kekuatan tubuh suci spiritual. Dan juga Ye Chen memiliki tubuh suci kaisar kuno. Maka anak mereka nanti akan menerima kedua kekuatan tersebut. Naga Taegu pun menyuruh kepada Ye Chen untuk segera membuat anak bersama Nishuang. Ye Chen yang mendengar itu pun jengkel kepada naga Taegu karena naga Taegu yang otaknya mesum. Sedangkan di lain sisi, Sekte Heng Yui dan juga Sekte Zeyang sekarang merasa sangat kesal. Karena penyerangan mereka sekarang telah mengalami kerugian besar. Yaitu mereka tidak berhasil mengalahkan Sekte Ching Yun. Apalagi di sini mereka telah kehilangan pasukan yang sangat banyak. Di sini mereka pun curiga adanya seseorang yang telah mengganggu rencana penyerangan ini. Karena si orang ini yang memiliki kebencian kepada tiga sekte besar. Ketua Cheng Kun pun menyuruh kepada para bawahannya untuk menyelidiki kasus ini. Karena ia penasaran siapa orang yang berada di balik bayangan telah mengganggu rencana mereka. Yang dimaksud di sini adalah Ye Chen. Berpindah kepada Ye Chen dan juga Nishuang sekarang, mereka berdua sekarang telah sampai di sebuah kota kecil. Dan di sini Ye Chen telah menyewa sebuah penginapan sebagai tempat tinggal sementara waktu bagi Ye Chen dan juga Nishuang. Namun di sini Nishuang merasa bingung kepada Ching Yun kenapa Ching Yun telah menyewa penginapan untuk mereka berdua. Nishuang berfikiran hal yang buruk dari Ching Yun yang mencoba untuk berbuat mesum kepada dirinya. Tetapi Ye Chen menjawab kalau dirinya hanya ingin mencoba untuk melindungi Nishuang saja. Karena sekarang mereka berdua yang tidak memiliki kekuatan spiritual maka akan sangat berbahaya jika mereka berada di dunia luar. Dan juga di sini boneka zizuan milik Ye Chen akan melindungi Nishuang dan juga mencegah Nishuang agar tidak bisa kabur dari penginapan ini. Nishuang pun merasa kesal kepada Ching Yun karena telah mengurung dirinya. Nishuang pun balas sendam kepada Ching Yun dengan menghajari Ching Yun. Namun pada akhirnya Nishuang setuju untuk ikut bersama Ye Chen tinggal di tempat ini sementara waktu. Karena memang mereka berdua yang sekarang tidak bisa menggunakan kekuatan spiritual mereka. Sedangkan Naga Taegu menertawakan Ye Chen karena di sini Ye Chen seolah-olah mencoba untuk menggoda Nishuang. Padahal sebelumnya Ye Chen telah menolak untuk tidak mau membuat anak bersama Nishuang. Tetapi entah mengapa sekarang Naga Taegu melihat Ye Chen yang mencoba untuk menggodai Nishuang. Lalu Naga Taegu pun memberikan sebuah tawaran kepada Ye Chen. Yang di mana jika Ye Chen mau membuat anak bersama Nishuang. Maka Naga Taegu akan memberi tahu cara untuk bisa terlepas dari segel pengekang yang telah membuat mereka tidak bisa menggunakan kekuatan spiritual. Tetapi di sini Naga Taegu menyuruh kepada Ye Chen untuk membuat anak terlebih dahulu bersama Nishuang. Maka nanti Naga Taegu akan membantu Ye Chen terlepas dari segel pengekang spiritual mereka. Ye Chen yang mendengar itu pun kesal kepada Naga Taegu karena dirinya ini bukanlah orang yang haus akan napsu. Ye Chen pun berjanji kalau dirinya bisa terlepas dari segel pengekangan spiritual ini tanpa bantuan dari Naga Taegu. Dan di saat itu Ye Chen juga teringat kalau kekuatan spiritualnya ini tersegel di bagian kekuatan dalam. Sedangkan kekuatan eksternalnya Ye Chen masih terhubung satu sama lain. Yang di mana di sini artinya Ye Chen masih bisa menggunakan kekuatan eksternalnya untuk menyebol segel ini. Ye Chen pun mencoba untuk menggunakan cara tersebut agar bisa menghancurkan segel. Yang di mana Ye Chen pergi ke sebuah tempat terpencil yang berada di dalam gua. Dan di sini Ye Chen menyuruh kepada boneka mayatnya untuk menjaga tempat ini. Sedangkan Ye Chen akan mencoba untuk menghancurkan segel pengekang menggunakan kekuatan eksternalnya. Yaitu kekuatan spiritual bumi yang berada di Sekten Zeyang dan juga kekuatan spiritual bintang yang berada di Gurun Telarang. Serta di sini Ye Chen menyalurkannya menggunakan kekuatan dari darah iblisnya. Dan lalu gombang kekuatan spiritual yang sangat besar pun dari tungku spiritual bumi dari Sekten Zeyang. Dan juga kekuatan spiritual bintang dari Gurun Telarang telah memancarkan satu sama lain ketubuhnya Ye Chen. Sampai pada akhirnya seluruh kekuatan eksternalnya Ye Chen bisa menghancurkan segel dao tersebut. Membuat Ye Chen pun sekarang bisa berkultivasi kembali. Naga Taegu pun memberikan pujiannya kepada Ye Chen karena Ye Chen yang bisa menghancurkan segel dao tersebut menggunakan caranya sendiri tanpa bantuan dari naga Taegu. Hal ini semakin membuat naga Taegu kagum dengan bakatnya Ye Chen. Setelah Ye Chen berhasil menghancurkan dao segel itu, Ye Chen pun berbicara kepada naga Taegu. Yaitu dengan Ye Chen yang memamerkan bakatnya karena bisa terlepas dari segel dao itu tanpa bantuan dari naga Taegu. Naga Taegu sendiri tampak begitu kesal kepada Ye Chen karena Ye Chen yang pamer dengan kemampuannya. Lalu setelah itu pun Ye Chen menggunakan teknik tubuh Babarian untuk membelikan tubuhnya kembali menggunakan kekuatan spiritual yang telah dapat ia keluarkan. Tetapi sepertinya untuk pembahasan konten spoiler dari serial Dong Hua Martial Immortal Season 3 part ke-22 sampai disini dulu. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! Sampai jumpa di video selanjutnya.